Saya bakal sharing ke teman-teman, apa sih yang jadi pertimbangan saya untuk ganding ambil motor ini dan memodifikasi sangat murah. Jadi yang pertama, kalau teman-teman itu rata-rata, kalau cari motor raking itu fokusnya hanya kedua, kedua bagian. Pertama adalah sulat penyurat, tahun, terus yang kedua adalah kebagian drop silinder. Itu pasti, pasti itu. Terima kasih telah menonton! Wow! Nanti kita cek nih, gimana ponisi motornya ya. Ya, kalau melihat motornya. Terima kasih telah menonton! Nanti! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, most of all-time. Jadi kemarin saya Instagram. Memodifikasi motor dengan budget 6,5 juta. Gimana hasilnya? Seperti ini. Oke, jadi saya bakal seri kepada teman-teman tentang khususnya buat pemula, teman-teman pemula yang mau punya air wrecking atau teman-teman yang mau memodifikasi air wrecking atau yang lagi cari air wrecking. Ini adalah motor konsumen saya, nanti videonya saya tampilkan pada saat motor ini datang, ini motor konsumen saya dan alhasil jadi milik saya, jadi cerita singkatnya adalah dia yang tadinya mau benerin motor, mau dirapi ternyata ada kendala keuangan, alhasil dia minta motor ini dijual aja lah, dengan pertimbangan yang menurut saya besar juga, saya ngambil keputusan motor ini dibeli sama saya. Dengan harga 6,5 juta juga, terus dengan pajak, dengan seri dengan plat nomor, itu plat B, dengan pajak mati 3 tahun, kondisi sebelumnya ya, itulah, dan hasil dengan 6,5 juta, dapetlah seperti ini. Saya bakal sharing ke teman-teman, apa sih yang jadi pertimbangan saya untuk kegandingan mobil motor ini dan memodifikasi sangat murah, jadi yang pertama buat teman-teman yang baru mau mulai atau mau ingin banget punya motor, kalau cari motor braking, kadang-kadang saya, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman pun rata-rata kalau cari motor braking itu fokusnya hanya kedua, kedua bagian, pertama adalah sulat penjurat, tahun, kemudian yang kedua adalah kebagian blok silinder, itu pasti, pasti itu blok silinder, ketika cari motor, pasti menanya, di tahun berapa? Terus yang kedua, oversize-nya berapa? Menurut saya, dua fungsi itu bisa diimbangi sama yang lain. Contoh, kita ibaratkan aja di blok silinder. Kalau teman-teman hanya fokus di blok silinder, cari oversize-nya, teman-teman bisa tertipu, bisa kecolongan. Jadi contohnya, kalau ini motor, memang blok-bloknya jelek, blok silindernya jelek, oversize-nya 225, JP lagi. Tapi kenapa saya berani? Karena pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, bagian-bagian yang lainnya, bahkan part-part yang lebih mahal dari blok silinder ini yang saya pertimbangkan. Contoh, di bagian kaki-kaki, pengereman, arm, itu kalau dikakulasikan harga, bahkan lebih dari blok silinder, harga barunya. Kalau blok silinder ini harganya barunya 1,7, sedangkan kaki-kaki bisa sampai 2, 3 jutaan. Jangan terfokus sama keboring aja. Jadi teman-teman bisa fokus sama yang lain, yang bisa menyeimbangi atau biayanya lebih meringankan pada saat nanti restorasi atau modifikasi. Alhasilnya, saya ambil motor ini karena pertimbangannya adalah kaki-kakinya bisa saya tolong. Mulai dari pelak, promol, arm, terus rangka, terus sok depan, itu saya bisa pertimbangkan. Contoh seperti ini, kalau teman-teman ngerakit pelak seperti ini, itu bahkan sampai 2, sampai 3 jutaan. Tapi, boringnya jelek, menurut saya, nggak apa-apa lah loh. Karena biaya boring tertimbang lebih murah daripada kaki-kaki. Itu harga baru, di sini 4, boring itu kurang lebih 1,7. Oke, balik lagi ke mungkin sedikit sambil nge-review motor ini. Jadi, kenapa bisa murah dan kenapa saya berani membangun ini? Pertama, satu. Yang saya bilang dari awal, saya ceritakan dari awal, motor ini kondisi boringnya jelek. Tapi, kondisi lainnya bagus. Makanya, seperti pelak, ini pelak bawaan motornya. Kalau nggak salah, entah pelak rosi atau pelak apa. Terus, ini soknya masih bawaannya. Ini kaliper masih bawaannya. Terus, promol masih bawaannya. Awalnya, kalau nggak salah, itu pelak warnanya silver. Promol itu warnanya merah. Nanti ada videonya. Jadi, ini motor, bisa dibilang, saya fokus 70% di tampilan. Jadi, mulai dari pengecatan ulang, terus powder potting. Mungkin dua itu yang lebih saya fokuskan. Kayak pelak itu saya powder potting ulang. Promol saya powder potting ulang. Perangkas saya powder potting ulang. Arm saya powder potting ulang. Ini seperti ini, promol juga. Block silinder, eh sorry, block counter kanan-kiri sama head. Segitiga atas, segitiga bawah, itu di powder potting ulang. Dan, bodinya ini saya cet ulang. Ini masih kawu bawaannya. Tapi, saya bisa memanipulasi dengan cet ulang. Jadi, kelihatan motor tuh lebih pintu. Dan, alhasil, tapi, mesin bawah ini, menurut saya, permasalahannya nggak terlalu fatal. Kayak lah kebeken dan bagian gearbox di bagian mesin bawah itu masih aman. Makanya, saya nggak merubah bagian ini. Dan, keseluruhan buat pengecatan ini, saya memakan biaya 1,5 juta. Begitu cuy, 1,5 juta. Memang, mungkin, buat teman-teman yang di daerah, itu sedikit kesulitan untuk powder potting mungkin ya. Jadi, powder potting kalau di kota-kota besar, gue suka ke tempat saya di Bandung. Terus, sekarang, powder potting itu udah memang gini banget. Banyak banget. Dan, kualitas dan harganya itu bersahabat. Rangka itu kurang lebih harganya 350 sampai 450. Itu ngecek rangka. Terus, kalau sama bottom, arm, dan lain-lain. Saya cuma habis, kalau nggak salah itu powder potting, habisnya 900 ribu. Sisanya body-body dan lain-lain. Terus, kalau teman-teman ngeliat, itu saya udah memakan budget buat tampilan 1,5 juta. 1,5 juta. Terus, kalau teman-teman perhatikan, ini Band. Ini udah pake shop kumpon dari IRC. Shop kumpon, ini semi-res. Pasti, bro. Harganya kan nggak murah, ya. Tapi saya mengatasinya dengan di enaknya di Bandung itu bisa cari ban second. Jadi, ban, apa namanya, bekas res. X-res. Jadi, mungkin satu event, karena tim-tim besar itu kan setelah satu event, itu ban-nya harus diganti. Nah, ini buat band ini. Saya mau beli harga, ini misalnya di 400 ribuan. Depan belakang. Nah, ini ban X-res. Jadi, teman-teman harus pinter. Harus mengatalinya gimana caranya. Keren dan menghemat biaya. Terus, yang kedua adalah pernik. Pernak-perniknya hampir. Bagus banget. Kita fokus ke baut. Karena baut adalah bagian-bagian detailing yang menurut saya sih meningkatkan ketampanan si Rek. Saya ambil, ini baut ini, pakai L-Stanless. Full. Bisa dibilang full 90% saya pakai L semua. Itu dari stainless. karena ini motornya enggak terlalu lengkap, jadi harganya enggak mahal. Kayak yang BUSET ini, full motor, stainless semua, L. Saya beli itu harga 400 ribu untuk satu motor ini. Tapi kalau mungkin motornya lengkap, ada 10 meter, ada 2 api, itu kurang lebih 500 ribuan. Ini pakai L-Stanless. Jadi, kelihatannya lebih kincang dan rapi dan anti-karat. Terus yang kedua, eh, selanjutnya, itu di master-end. Ini kemarin master-end-nya sebenarnya sih masih bisa digunakan, tapi tidak menunjang penampilan. Nah, hasil. Saya pilih R25, kanan-kiri. Master-end R25, copy R25. Karena berdasarkan pengalaman gue juga, ini mod R25 ini oke banget. Dan bahkan sampai di balap pun, banyak yang menggunakan R25 ini. Yang penting adalah harganya murah banget sih. Harganya itu 450-500 ribuan untuk kanan-kiri. Ini master-end. Terus, bagian-bagian yang lainnya adalah saya nakalin. Kayak lampu ini. Ini kenapa mukilat banget? Ini memang pakai original. Karena originalnya masih ada kurang lebih harganya 90 ribuan. Terus, mikanya itu saya pakai yang lokal. Keluaran dari Narita. Jadi, cover-nya kelihatan lebih menggilat. Terus, kayak air-scoop ini saya ganti memang. Karena harganya cuma 60 ribuan. Yang lainnya saya manipulasi dengan pengecatan dan korup topping. Terus, mungkin kenalanya adalah pernak-pernik, peperintilan yang lainnya. Seperti ini. Pak harem. Terus, baut ini kayak gini, kayak gini itu. Saya mengakalinya dengan cara nge-chrome. Karena nge-chrome-chrome bagian-bagian ini murah banget. Saya habis nge-chrome itu kayak bagian sandar 1, bar step. Ini saya habis cuma 270 ribu. Karena bagian-bagian ini, dan teman-teman juga kalau mau restorasi, bagian-bagian hal seperti ini kayaknya nggak wajib pakai ori. khususnya buat yang menurut senang modifikasi ya. Ini nggak perlu pakai ori. Terus, nah itu shock-nya YSS kadang-kadang. Betul. Saya menggunakan SPSS. Nggak tahu saya suka banget sama YSS. Ini bukan baru. Ini second. Dan, apa namanya, pair-nya ini. Warnanya asalnya itu sebelumnya adalah warnanya putih. Gimana caranya biar kelihatan lebih keren lagi, lebih fresh lagi. Ya, siapa ter-hotting. Kalau nggak salah itu pener-hotting pair ini harganya Rp30.000-Rp50.000 buat kanan-kiri. Ini adalah keseluruhan. Jadi kalau kayak cover-cover seperti ini, ini bekas bawaan yang ada di bengkel sih ya. Kalau ini kan harganya murah. Rp40.000-Rp50.000-an ini. Dan karburator, ini masih bawaan dari sananya. Ini bawaannya masih lokang. Jadi ini pakenya shengway. Dan hasil teman-teman di Total King juga nggak tahu kenapa kalau karbur itu selain orif merekomendasinya ke shengway. Karena udah faktor kebiasaan. Ketika pakai shengway itu nyatinya mudah. Enak. Saya terus. Ini kan udah terlalu mahal. Enkuit. Untuk tanki. Ini harganya Rp30.000-Rp50.000-an. Terus yang lain-lain. Saya terus berhasil ini. Ini hanya manipulasi dengan cara pengajatan ulang dan perkotin. Yang belum termasuk di Rp6.500.000 adalah Ralfot. Ini memang belum masuk. Ini karena memang baru beres banget motor ini. Jadi hampir kurang lebih itu memakan budget sampai seperti ini. Rp6.500.000. Jadi buat teman-teman yang selanjutnya yang terlihat dari yang pertama adalah tahun. Kalau tahun itu kalau nggak salah saya diubah. 96 atau 97. Tahun seperti itu. Cuma pajatnya. Karena saya nggak fokus ke bagian si menurut dulu. Saya fokus ke bagian penakilan. Setelah penakilan saya pasti total dulu sebagai surat menurutnya. Ujung-ujungnya artinya dengan keseluruhan dari budget awal Rp6.500.000. Terus sampai modik seperti ini sesuai dengan keinginan dan budget saya. Jadi memakan biaya hanya Rp13.000.000. Ini tapi surat-surat baru informasi sih akara akara 3 tahun Rp1.000.000.000. Kalau nggak salah. Alhamdulillah saya dengan kasih Rp12.000.000. Ini saya dapat mengontrol seperti ini menurut saya oke banget. Sederhana. Keren. ya lah menurut saya puas banget. Ini hasilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman jangan terpatok sama satu item yang menurut teman-teman itu vital. Memang terdur saya sepakat seperti boring tadi itu bagian yang sangat vital. Tapi kita bisa walaupun hitung-hitungannya lebih detail-hitungan lagi. Kita kombinasikan sama bagian-bagian yang lain. Oke lanjut kita review motor ini aja video fullnya. Mungkin saya akhiri video ini semudah-mudahan konten ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman disini hanya saya hanya berbagi atau ada masukan-masukan yang lain buat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like, comment, and share subscribe OG-nya subrek terima kasih saya ingatkan kembali ambil positifnya buang negatifnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Aja GASPOR sub indo by broth3rmax